Baik, Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nenggolan, dia adalah Head of Research dari Prowse Capital. Pak Alfred, kita akan lanjutkan kembali. Ini kita masih membahas sektor dari khususnya BOMN karya, yang hari ini banyak sekali masuk dalam nilitan top gain. Nah, tadi sudah ada waskita karya yang kita bahas, peluangnya masih menjanjikan bahkan sampai dengan 1.400 sampai dengan 1.500. Sementara kita tahu ada adik karya juga yang tadi mengalami lonjakan di atas 2%. Bagaimana nih analisis Anda untuk adik karya, Pak Alfred? Ya, kalau untuk adik karya, sentimennya masih sama. Ini kan betul-betul sentimen sektoral ya, kalau untuk kenaikan saham-saham BOMN karya saat ini. Dan dari sisi pergerakan juga bisa di bilang, keempat emisir yang BOMN karya ini mempunyai chart yang tidak jauh berbeda kondisinya. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa yang waskita karya tadi, ini sebentar grafik saya ada. Memang kalau kita cermati dari pergerakan dari waskita karya, kenaikannya juga sudah mulai terbatas nampaknya begitu ya, Pak Alfred, dan juga pemirsa ID Actional. Demikian juga dengan adik karya dan wijai karya. Apakah kenaikan yang terjadi di pagi hari ini di awal pekan juga akan terus bertahan lebih lanjut sampai dengan closing market kah? Atau nanti juga akan diwarnai aksi profit taking gitu ya, Pak Alfred? Ya, kalau untuk adik karya tadi kita memang melihat hari ini relatif punya resisten kuat di 1160 ya. Artinya ketika dia bisa keluar dari 1160, kemungkinan akan bermain di level 1200 sampai 1300. Dan kita masih optimis karena tadi isunya adalah isu yang cukup signifikan ya, yang cukup sensitif. Kemungkinan ini menjadi tenaga yang kuat bagi BUMN karya kita untuk di pekan ini. Jadi kemungkinan tadi kita melihat sama seperti waktu kita, akan bisa kembali bermain di 1400, 1500. Kalau kita lihat untuk adik, kemungkinan akan masuk ke level 1200, 1300 di pekan ini. Baik, di antara emiten BUMN karya, yang paling Anda jagokan yang mana? Ya, yang kita jagokan adalah Wika sama Waskita ya. Oke. Dan Waskita tadi memang bicara masalah recovery ya. Betul. Nah, bagaimana dengan Wijaya Karya? Seberapa menariknya dibandingkan dengan Waskita yang hari ini naik 1,42% di level 1430. Memang kalau kita cermati, pergerakannya tidak jauh berbeda dengan teman-temannya ya. Dalam satu bulan terakhir, memang mengalami tekanan, sudah meninggalkan level tertingginya di 1600-an, dan sekarang berada di level 1400-an untuk pergerakan dari Wijaya Karya. Ya, memang kalau secara performa keuangan, memang Wika lebih baik ya, dibandingkan 4 emiten BUMN karya lainnya. Baik. Walaupun mengalami penurunan, tapi kita relatif masih cukup oke lah untuk performa Wika. Itu yang membuat kenapa kita menjagokan juga Wika. Jadi kalau di sisi pergerakan tadi, pergerakannya tidak jauh berbeda, memang dalam tren penurunan, nah, hampir sama semua emiten BUMN karya itu juga dalam tren penurunan secara jauhnya. Dan tadi karena isunya juga isu besar, ini juga akan mendorong penguatan terhadap saham Wika. Jadi, untuk Wika kita masih melihat result yang akan lebih baik dibandingkan emiten BUMN karya ini, itu yang menjadi dasar kita, kenapa kita menjagokan Wika di sektor BUMN karya kita. Dan untuk level resistennya memang untuk terdekat ada level resisten di 1530. Oke. Dan sekali lagi, untuk yang resisten pertama, hampir semua kita optimis bahwa BUMN karya akan bisa melewatinya untuk di pekan ini, untuk bisa kembali nanti bermain di level 1600 sampai 1800 untuk Wika. Wow, itu menarik ya, berarti waskita karya ke 1500-an, demikian juga dengan wajah karya bahkan sampai dengan 1800. Berarti bagi mereka yang belum masuk begitu, masih ada kesempatan hari ini meskipun sedang mengalami kenaikan? Ya, kalau untuk yang medium long term sebenarnya masih ada ruang ya. Untuk yang trader yang memang agak berat, karena sekali lagi faktor market kita juga cukup sulit hari ini, artinya sentimen positif di sektor BUMN karya yang terjadi di pekan ini yang harusnya bisa terrealisasi terhambat oleh faktor marketnya. Jadi, itu yang membuat kemungkinan ada tekanan dari profit taking. Jadi, untuk yang short term mungkin tadi lebih prefer, kayak misalnya contoh Wika bisa coba tidak terlalu agresif ya, untuk mungkin level entry di 1390-1420 adalah level yang cukup bagus sebenarnya untuk mengamankan posisi saja sih. Oke, berarti jangan dikejarlah ibaratnya begitu ya Pak Afrit ya? Ya, karena kondisi marketnya, katanya tadi marketnya bisa berbalik itu sebenarnya menjadi sentimen yang bagus. Betul, indeks harga saham gabungan pun napaknya juga sudah mulai terkena asli profit taking. Bagaimana nih tips yang mungkin bisa Anda sarankan di awal pekan ini bagi traders maupun investor dalam menyikapi perdagangan yang fluktuatif sekali? Ya, sebenarnya tadi untuk yang trader relatif cukup berat. Karena kita lihat di pekan kemarin juga ruang pergerakan indeks kita juga cukup sempit. Sehingga ruang volatilitasnya juga cukup kecil. Dan ini agak kurang menyenangkan sebenarnya bagi trader. Apalagi minim sentimen. Nah, ini yang membuat memang untuk trader relatif cukup hati-hati. Tapi kalau untuk yang medium, kita masih melihat bahwa ekonomi kita masih on the track ya. Dan result beberapa emiten juga masih on the track. Apalagi emiten-emiten berbasis komoditi yang akan banyak diunggulkan dari sisi performa keuangan untuk tahun ini. Jadi relatif masih punya banyak pilihan ke sana, emiten-emiten ke sana yang relatif cukup aman untuk tahun ini. Ya, adakah sektor yang justru sebaiknya dihindari, Pak Afrit? Ya, kalau untuk yang dihindari, relatif untuk sektor-sektor yang masih cukup berat ya. Seperti misalnya sektor transportasi, perhotelan, itu relatif memang masih cukup berat untuk tahun ini. Jadi mungkin nanti investor bisa melihat dari sisi result aja. Dan tadi kita katakan bahwa seperti misalnya emiten berbasis komoditi, kemungkinan resultnya cukup oke. Dan itu layak untuk menjadi pertimbangan juga yang bisa menjadi bumper terhadap tekanan market dan sisi performa sahamnya. Baik, tapi kalau untuk komoditas sendiri bagaimana? Perkebunan maupun pertambangan? Ya, kalau untuk perkebunan pertambangan kita masih positif sekali ya berdasarkan resultnya. Karena dengan basis harga komoditi saat ini sampai di April ini sebenarnya sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan di compare dengan kuartal pertama 2020. Dan ini yang kita katakan tadi yang bisa menjadi bumper atau menjadi katalis positif bagi saham ketika memang kondisi marketnya lagi cukup berat untuk yang short term ini. Oke, berarti itu ya ada beberapa sektor yang masih seksi, sementara juga sektor yang perlu dicermati karena memang dengan kondisi market adanya pandemi juga sebaiknya di hold dulu. Atau mungkin kita pilih sektor-sektor yang menarik lainnya begitu ya Pak Alfred. Ya. Baik Pak Alfred, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kemudian analisisnya. Semoga bermanfaat bagi investor maupun traders pasar modal ya dalam menyikapi perdagangan dan menjaga bagaimana portfolio mereka bisa tetap cuan. Terima kasih Pak Alfred dan selamat melakukan aktivitas Anda kembali. Baik. Ya, pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Prowse Capital. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!